Intro Sudah sejarah selamat pagi Saya menyapa saudara dengan renungan singkat Yang kali ini saya berdiri atas dak lantai 2 Yang sudah selesai minggu lalu Dan proses pembangunan ini terus berjalan Sehubungan dengan ini saya mengangkat tema hari ini Memperhatikan rumah Tuhan Tekstnya diambil dari Kitab Hagai Pasal 1 ayat 9 Dan berbunyi demikian Karena kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit Dan ketika kamu membawanya ke rumah Aku menghempuskannya Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan Sedang kamu masing-masing sibuk Dengan urusan rumahnya sendiri Sudah sekalian bangsa Israel karena dosanya Pernah dibuang ke Babil Disanalah bangsa Israel sangat tercelah Tapi oleh kemurahan Tuhan Sesuai dengan janji Tuhan setelah 70 tahun mereka dibuang Tuhan memulihkan kembali Dan oleh titah seorang Raja Persia Yang bernama Kores Persia itu yang mengalahkan Babylonia Kemudian Kores mengizinkan dan memerintahkan Supaya orang Israel bisa kembali Dan bahkan membangun kembali Yerusalem Sehingga pada saat itu sesungguhnya Maka masa pembuangan itu berakhir Dan kemudian bangsa Israel kembali Bersama dengan beberapa pemimpin Israel dan Nehemiah Tetapi pada waktu mereka kembali Dan sampai di tanah Israel Situasinya tidak pernah mudah Mereka tidak punya apa-apa Mereka harus pikirkan rumahnya sendiri Situasi hidup yang sangat sulit Mereka juga pasti susah karena ladang-ladang Juga pasti terpengkelai sekian puluh tahun namanya Situasi sangat tidak mudah Dan karena itu kemudian dalam cerita Di kitab Haggai itu Orang Israel kemudian sibuk dengan urusan sendiri Mungkin membangun rumahnya Mungkin mengolah kembali ladang yang terpengkelai Dan sebagainya Sehingga rumah Tuhan itu terabeikan Kemudian datanglah perman Tuhan Kepada Bupati Yehuda Dan kepada Imam Besar Supaya mereka memperhatikan rumah Tuhan Dikatakan oleh permanfaat Tuhan Mereka makin susah hidupnya Mau nabur banyak, menuai sedikit Dan pada waktu hasil Tuhan dibawa pulang Dihembuskan oleh Tuhan Kenapa? Tuhan katakan Karena mereka mengabehkan rumah Tuhan Sudah aku Rumah Tuhan harus diperhatikan Karena rumah Tuhan itu Hubungannya dengan kehidupan rohani Kalau orang sungguh-sungguh punya hidup rohani yang baik Mengasihi Tuhan Mengikut Tuhan dengan segala kesungguhan dan ketulusan Maka perkara rohani tidak akan diabehkan Kalau orang memperhatikan perkara rohani Mereka juga akan memperhatikan rumah Tuhan Karena itu bermanfaat kepada orang-orang yang salah Supaya mereka naik ke gunung Dan membangun kembali rumah Tuhan Sangat indah menurut saya pelajaran ini Karena pada waktu umat mengabehkan rumah Tuhan Sesungguhnya umat itu adalah mengabehkan perkara rohani Sudah sekalian hidup ini sangat kompleks Hidup ini tidak mudah tetapi kuncinya adalah Sikap hati, iman, dan hidup rohani Kalau sikap hati kita baik Kalau hidup rohani kita baik Sesulit apapun kehidupan Kita bisa menabahi dan melewatinya Karena itu yang sangat indah dari firman Tuhan pagi ini adalah Sesibuk apapun, seberat apapun situasi yang kita hadapi Jangan pernah kita lalekan perkara rohani Jangan pernah kita lalekan rumah Tuhan Mari kita perhatikan perkara rohani Mari kita perhatikan sabda Tuhan dalam hidup kita Mari kita perhatikan rumah Tuhan Karena dengan itu kita bisa membangun hidup ini Dengan keseimbangan yang bersifat vertikal dan yang bersifat horizontal Kiranya kita semua selalu punya kesadaran dan kerinduan ini Tuhan memberkati kita Mari kita berkati Tuhan terima kasih kepada-Mu hari ini Kami diajar untuk memperhatikan perkara rohani Kami diajar untuk memperhatikan rumah Tuhan Dan Tuhan memberkati dan menolong kami Supaya kami dalam hidup kami tidak pernah kehilangan arah Dan kami selalu berpegang kepada kebenaran sabda Tuhan Memberkati kami semua hari ini Dan juga sekaligus kami doakan Pembangunan fasilitas pelayanan kategorial Yang sedang dibangun di GKNM Tuhan memberkati supaya seperti firman Tuhan Kami memperhatikan perkara rohani Kami memperhatikan rumah Tuhan Tuhan tolong kami semua dan berkati kami semua hari ini Bapak terima kasih Haleluya Amin Tuhan berkati Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih